Informasi yang teman-teman pilih, apakah di kementerian, di provinsi, atau di kabupaten Sesuaikan ijasa atau tamatan teman-teman dengan formasi yang akan dilamar Halo teman-teman, dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat Saya akan berbagi tips dan strategi lulus seleksi CPNS Untuk itu teman-teman, jangan lupa klik tombol like, komen, share, dan subscribe Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Frans Putra Barat Saya lulusan CPNS formasi tahun 2019 di Jabatan Analis Produk Hukum Bagian Hukum Sekretariat Tera Kabupaten Rokanpulu Sekit bercerita, saya alumni Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangarayan Ini sudah bulan Agustus tahun 2019 dan saya melamar CPNS itu pada bulan November tahun 2019 Baik teman-teman, saya akan berbagi tips dan strategi untuk lulus seleksi CPNS Oke tips yang pertama ialah Apa niat teman-teman untuk melamar CPNS? Ini sangat penting karena niat ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman semua untuk melamar CPNS Bisa jadi niatnya untuk yang pertama untuk mencari pekerjaan Untuk memperbaiki pekerjaan atau Bisa juga untuk niatnya untuk coba-coba bagaimana sih CPNS ini Saya coba-coba dulu bisa juga Dan juga bisa untuk balas dendam kepada mantan atau teman-teman yang lain yang pernah meremehkan Itu bisa jadi banyak motivasi atau niat untuk melamar CPNS Ini sangat penting Tips yang kedua Siapkan berkas dari jauh-jauh hari Seperti KTP, ijasa, transit nilai, dan pas foto ini sangat penting teman-teman Jadi di saat ada penerimaan pendaftaran, berkas-berkas teman-teman sudah lengkap Dan usahakan nama teman-teman di KTP dan ijasa sama Jika nama di KTP dan ijasa tidak sama Teman-teman bisa memperbaikinya di seduk capil untuk menyamakan nama di KTP dan ijasa Supaya mempermudah seleksi administrasi Oke teman-teman Tips yang ketiga Tentukan di mana formasi yang teman-teman lamar Ini sangat penting karena Banyak pengalaman dari teman-teman angkatan saya yang lalu Mereka salah menempatkan formasi lamarannya Karena mereka menempatkan di suatu instansi tertentu Ternyata di situ banyak saingan dan dia kurang persiapan Jadi ini sangat penting ya teman-teman ya Tentukan formasi yang teman-teman pilih Apakah di kementerian, di provinsi, atau di kabupaten Sesuaikan ijasa atau tamatan teman-teman dengan formasi yang akan dilamar Jika teman-teman melulukan sarjana hukum Maka lamarlah di instansi yang menerima sarjana hukum Jangan di sarjana yang lain Tips yang keempat Ketahui apa saja tahapan seleksi CPNS Oke teman-teman Ada tiga tahapan besar dalam seleksi CPNS ini Yang pertama ialah seleksi administrasi Yang kedua ialah seleksi kompetensi dasar atau SKD Dan yang ketiga ialah seleksi kompetensi bidang Jadi yang pertama itu ialah seleksi administrasi Jika berkas-berkas teman-teman yang tadi telah lengkap Dan pendaftaran CPNS dibuka di portal SSJN BKN Maka teman-teman lamar di situ Dan jika lulus seleksi administrasi Teman-teman bisa melanjut ke seleksi SKD Atau seleksi kompetensi dasar Ada tiga bidang di seleksi kompetensi dasar ini teman-teman Yaitu TWK, TU, dan TKP Saya akan sedikit menjelaskan Ketiga bidang ini untuk teman-teman pelajari Yang pertama ialah TU Tes intelijensi umum Ini seperti soal matematika teman-teman Yaitu verbal, lisan, numerik Dan penumoran Ini sangat perlu teman-teman pelajari Dalami dengan cara belajar berulang-ulang Tentang soal tes intelijensi umum ini Dan yang kedua, bidang kedua ialah TWK Tes wawasan kebangsaan yang berupa Pancasila, undang-undang, dasar negara Ini sangat penting mempelajari Karena TWK ini Kurang lebih kita harus banyak menghafal Untuk mendalami soal-soal TWK ini Yang ketiga ialah TKP atau tes karakteristik pribadi Di sini teman-teman harus memposisikan diri Seperti ASN yang mempunyai integritas Pola pikir yang positif Dan teman-teman juga harus menjawab soal dengan jujur Karena di sini dinilai bagaimana kepribadian teman-teman Perlu diketahui teman-teman Teman-teman harus lulus di SKD ini Lulus passing grade untuk melanjut ke Seleksi yang ketiga ialah seleksi kompetensi bidang Karena yang ikut seleksi kompetensi bidang itu Ialah jumlah formasi dikali tiga Serta ujian Contohnya begini Jika instansi yang teman-teman lamar adalah lima orang Maka dikali tiga Jadi lima belas Jadi yang melanjut ke Seleksi selanjutnya atau SKB adalah lima belas orang Jadi teman-teman harus lulus passing grade Dan mendapatkan beringkat lima belas besar itu Supaya teman-teman lanjut ke seleksi kompetensi bidang Dan passing grade ketiga bidang tersebut ialah IU passing grade nya 80 TWK 65 Dan TKP 126 Jadi teman-teman harus lulus di ketiga bidang tersebut Untuk dikatakan lulus passing grade Dan mendapatkan nilai maksimal Supaya bisa melanjut ke SKB Jika teman-teman dinyatakan lulus SKD Maka teman-teman akan mengikuti seleksi kompetensi bidang Atau SKB Biasanya instansi mengadakan seleksi kompetensi bidang Bisa berubah ujian CAT sama dengan SKD Dan ada juga instansi yang menerapkan SKB nya Tambahan seperti biskotest, wawancara, dan tes fisik Jadi berbeda-beda ya teman-teman Kalau di provinsi atau kabupaten Biasanya hanya ujian SKB Sistem CAT 100 soal Dan soal-soalnya berkaitan dengan bidang-bidang yang teman-lamar Jadi seperti saya analis produk hukum Jadi soal-soal yang keluar nanti ialah Yang berkaitan dengan bidang-bidang hukum tersebut teman-teman Tips yang kelima ialah Buat jadwal belajar yang teratur Cara belajar yang efektif teman-teman ialah Belajar dengan rutin Teman-teman kalau bisa belajar 1 jam tiap malam Itu mendapatkan hasil yang maksimal Percayalah teman-teman Tidak ada proses yang menghianati hasil Biarlah kita capai di awal Untuk mempersiapkan Belajar untuk seleksi JPNS ini Supaya mendapatkan hasil yang maksimal Banyak cara belajar untuk JPNS ini Bisa melalui media sosial Seperti Youtube, Facebook, Instagram Bisa juga bimber beli buku Dan juga bisa bertanya kepada teman-teman yang sudah lulus JPNS Ini sangat penting karena disini termasuk menentukan bagaimana hasil seleksi ujian tersebut Dan tips yang keenam ialah Berdoa dan optimis ini sangat penting Berdoa ini sangat penting Di setiap tahapan yang teman-teman lalui teman-teman harus berdoa Mintalah doa restu kepada orang tua, istri, keluarga, semuanya Supaya dilantarkan dalam proses ujian tersebut Percayalah teman-teman Teman-teman harus optimis Bisa menjawab semua soal-soal seleksi JPNS ini Yakinlah Percaya diri yang tinggi akan menghasilkan nilai yang positif Optimislah Tips yang ketujuh ialah Atur waktu dengan baik Ini atur waktu dengan baik Ini pada saat teman-teman sudah berada di tempat ujian Dalam mengerjakan soal Soal SKD dan SKB itu teman-teman ialah 100 soal Dengan waktu 90 menit Jadi teman-teman harus pandai mampu mengatur waktu 100 soal dibagi 90 menit 100 soal itu tidak sampai 1 menit teman-teman Jadi usahakan mengerjakan soal-soal yang mudah terlebih dahulu Untuk mendapatkan jumlah maksimal Atur waktu dengan baik Tips yang kelabar ialah Survei lokasi Jika teman-teman tidak mengetahui di mana lokasi ujian Maka survei lokasi ini sangat penting Supaya teman-teman mengetahui rute jalan mana yang akan dilalui Ketika sudah hari H dalam ujian tersebut Tips yang kesembilan ialah Datang lebih awal Teman-teman harus datang 1 jam Kalau bisa 1,5 jam atau 2 jam Sebelum jadwal ujian berjalan Karena jika teman-teman datang terlambat Percayalah teman-teman tidak akan bisa mengikuti ujian tersebut Jika teman-teman datang lebih awal Teman-teman bisa meriliskan pikiran dan menyiapkan mental Supaya ujian tersebut dapat berjalan dengan lancar Karena biasanya di lokasi ujian tersebut Disediakan uang tunggu bagi teman-teman Yang akan mengikuti seleksi ujian tersebut Tips yang 10 atau yang terakhir ialah Kerjakan dengan tenang dan fokus Memang rasa gugup itu sering muncul apabila Pada saat kita mengikuti ujian tersebut Karena memang ujian CPNS ini bukanya hanya sekali setahun Jadi Rasa gugup itu memang wajar teman-teman Jadi usahakan teman-teman jangan gugup Tenang Fokus Menjawab soal-soal demi hasil yang maksimal Jangan berpikiran yang matang-matang Jika teman-teman terlalu gugup Maka fokus akan hilang dan menghilangkan konsentrasi ini sangat mengganggu Jadi usahakan teman-teman tetap tenang dan fokus Jawablah soal-soal tersebut dengan baik Baiklah Sekian tips dan strategi dari saya Semoga bermanfaat Buat teman-teman semua Saya doakan teman-teman yang mendaftar CPNS tahun ini Lulus Amin Dan jangan lupa Daftar CPNS Belajar Berdoa Mudah-mudahan hasilnya maksimal Oke teman-teman sampai jumpa Terima kasih Terima kasih